Yo, apa-apa, apa-apa, what's up, selamat datang kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semua ya Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA D.Y.O.M Oke, mohon maaf sekali ini beberapa hari ini tidak upload dulu ya, ditunda dulu gitu kan, sabar ya Dan mohon maaf GTA Lama Zombie, minggu ini libur lagi ya, jadi bakal lanjut lagi mungkin minggu depan ya Itu dan juga mungkin bakal gue langsung perpanjang videonya ya, mungkin setengah jam lebih agar kita bisa mengejar 2 minggu ketertinggalan itu ya Oke, dan langsung saja hari ini kita bakal mainin misi, eh sebelum itu, lupa lagi gue Mas, gue kalau dilupain mulu, mas Sorry, sorry, woy Aduh, oke langsung saja ya, kita sambutin Ucok dulu sih Oke semuanya, jangan lupa langsung saja scroll lagi ke bawah dan tunduk Waduh, nih gue jadi, waduh, gue jadi salah ngomong ini, waw Oke, itu dia tadi ya kawan-kawan semuanya, Ucok ini salah bilang nih, kenapa ini, minta kekurangan gaji nih kayaknya nih Oke, langsung saja kita bakal mainin kan misinya ya kan Misinya hari ini adalah Ucok pergi ke masa lalu Waduh, ada part 2, ada 2 part maksudnya ya Langsung saja kita mainkan ini seperti apa ya Oke, langsung saja ya Oke, Ucok pergi ke masa lalu 1 Oke, ini yang part 1-nya maksudnya ya Oke, ini dia Pada suatu hari yang cerah, wah cerah mulu Zidane Mania ya yang bikin D.O.M. nya Si Ucok lagi melamun, berdiri lagi, gak penat cok, kaki kau tuh Aduh, abusan bener nih Ah, ngapain ya? Aha, mending ke rumah Profesor Galih aja Sekalian lihat-lihat barang ciptaan Profesor Hehehe, lumayan menghibur dah Pergi ke rumah Profesor Galih Waduh, oke Wah, ternyata di seberang doang ya guys Aduh, deket banget ya sama rumah Profesor Aduh, Ucok ini kan ke tingkat kesejajarannya tuh jauh gitu ya Sama Profesor ya kan Kok dia seberang rumahnya sama Profesor Mungkin Profesornya pindah ke sini ya Profesor Oh, Profesor Eh, sepertinya Profesor tidak mendengarku nih Masuk aja dah Hehehe, mungkin gak apa-apa Profesor, mana ya nih orangnya Aduh, mau izin ini Pintunya kagak dikunci lagi Tumpen kayak gini Cari Profesor Oke, kita bakal cari ya kawan-kawan Ah, Profesornya dimana ya Oh, rumahnya megah juga ternyata di sini ya Gak kayak rumah Ucok, buluk Aduh, megah juga gini Di depannya kecil loh Padahal ini kok di dalamnya Mewa banget ada lantai duanya kayak gini Aduh, ini Ucok harus direnovasi Kayak gini nih Oke, ternyata ini apa nih Di situ ya Oke, kita coba lihat lantai duanya dulu ya kawan-kawan Bisa dimasukin Oh, bisa ternyata ya Ini kamar satu Oh, ini kamar mandinya nih Waduh, banyak banget ya Mewa banget ya Sini ada kamar Kamar mandi Di sini ada kamarnya lagi ya Tempat tidur Tempat tidur Kamar tidurnya ada satu lagi ya Dan mungkin di sini nih Fru pisurnya ya Di sini gak ada Wah, gak ada katis Ucok ya Dimana terus Dimana Cok? Kita harus lihat di mana ini Di dapur juga gak ada nih Dimana woy Oke, coba kita lihat sini ya Di sini juga gak ada nih Mana nih Profesor? Iya ya, kok gak ada Profesor ya Kita udah ngeliling-liling nih Padahal duluan daripada markernya Oke Mana nih ya Profesor? Aduh, bingung nih Cek ke atas aja dah Kayaknya dia di atas ini Pergi ke atas Oh Eh, tadi kita udah ke atas ya Tapi gak ada Profesornya Cok Jadi di Waduh, jangan-jangan bilang Kita gak lihat tadi di atas ada Profesornya Cok Dimana nih? Di sini gak ada kan tadi kan Di sini di kamar mandi juga gak ada Dimana jadinya Nah, di sini ternyata Wah, wah, wah Apaan ini? Wih, kok berasap kayak gini dah? Itu lubang apaan ya? Kok bercahaya kayak gitu? Lihat ah Penasaran Ucok ini mah Ucok ini penasaran kayak gitu ya Jangan Ucok Lu berbahaya penasaran-penasaran gitu Cok Waduh, ternyata di kamar sini Tadi kita gak lihat ya kawan-kawan Ternyata ada sebuah Apa ini? Cahaya, benda, bercahaya Nih ya gak tau dah Oke, mari kita lihat Ucok pun memasuki lubang tersebut Dan Waduh, apa yang terjadi nih? Nampaknya Ucok Aduh, kemana aku ini? Kok tiba-tiba sini aja? Aduh Siapa kau ini? Wah, ada general General Jerman Oh, tiba-tiba di Jerman sih Ucok Mengapa kau datang Melalui lubang yang sangat bercahaya itu? Aku bisa jelaskan Aku bisa jelaskan Aku bisa jelaskan General Lah, itu kan Profesor Galih Kok dia ada di sini ya? Tapi, kenapa ada tentara Jerman zaman dulu ya? Bukannya itu udah gak ada? Hmm, begini Aku adalah manusia dari masa depan Aku Profesor masa depan Aku kesini menggunakan mesin waktu yang dipakai juga oleh Ucok Tapi, aku tidak tahu sekarang aku berada di takun berapa Pembohong! Pasukan! Cepat tangkap dia! Kemungkinan dia adalah penyusup! Tunggol! Jangan tangkap aku dulu! Aku! Baik! Aku! Cepat tangkap dia sekarang! Pasukan! Aduh, eh, aduh gawat Aku harus selamatkan Profesor Selamatkan Profesor Oke, kita bakal selamatkan Profesor ya kawan-kawan Jangan sampai Profesor ditangkap cuy Lari Cok Wah, kayaknya kita harus selamatkan ini ya Profesor Ini teman baiknya Ucok Hi, siapa kau? Wah, jauh Aku, aku, aku tidak mengerti bahasamu Ucok, apa yang kamu lakukan? Ucok, apa yang kamu lakukan di sini? Aduh, aku masuk lubang yang ada di kamar Profesor Aduh, Cok Cok bikin sulit aja kamu nih aduh Tangkap mereka berdua! Cepat! Oke, berarti mereka ini memakai bahasa Jerman ya kawan-kawan? Mereka gak ngerti Ah, siah! Ucok dan Profesor pun ditangkap oleh tentara Jerman Oke, bakal ditangkap ya mereka ya Terus dibawa kemana nih? Oke, waduh kita kayaknya dibawa ketahanan ya Kalian akan kupenjarikan di sini Sampai truk akan menjemput kalian nanti lagi Truk apa? Dan kemana kami akan dibawa? Aduh Sudah, tidak usah banyak bertanya kau Nikmati saja tempat ini Hehehehe Ucok dan Profesor Gali pun dikurung di tempat ini Waduh, mereka dikurung ya kawan-kawan Karena mereka dianggap penyusup mungkin ini ya Profesor, mereka tadi bicara apa ya? Aku gak ngerti loh Mereka adalah tentara Jerman, Cok Dan aku mengerti bahasa Jerman Kebetulan Namun sekarang kita tidak tahu kita di mana Dan tahun berapa sekarang ini Yang pasti kita ada di jaman Perang Dunia Kedua, Prof Kayaknya Mendingan kita tanya aja sama tahanan lain aja Cok nih Yang lain juga ada nih Pergi tanya tahanan lain Oke, berarti memang benar ya Kita berada di tempat tahanan Dan kita akan bertanya kepada mereka ya kawan-kawan Ini kita sebenarnya berada di mana Dan di... Kenapa kita ditahan gitu loh? Oke, ini... Kenapa apa ya? Tentaranya sangat tuas pada gitu juga ya Permisi, apakah Bapak mengetahui Di mana dan tahun berapa ini? Kita sekarang berada di Polandia Timur, Nak Dan sekarang adalah Agustus 1944 Apa? Katanya, Prof Aku nggak ngerti Kita berada di Polandia, Cok Dan sekarang di tahun 1944 Coba tanya Apa adakah jalan keluar dari sini? Kalau boleh tahu Apakah ada jalan keluar dari sini? Tidak ada jalan, Nak Dan kita semua akan dibawa ke cap Kerja mereka Tidak ada jalan keluar, Cok Sebaiknya kita cari sendiri aja deh Mereka juga kurang di sini kayaknya Baiklah, Prof Akan kita cari sama-sama Oke, akan kita cari sama-sama ya kawan-kawan Di mana tempat jalan keluarnya ini Kalau nggak kita terkurang di sini Nanti dibawa Aduh, gimana? Kita akan dari masa depan gitu loh Masa kita terjebak di masa lalu Wah, tiba-tiba meledak ya Markas diserang Markas diserang Markas Ini adalah kesempatan kita untuk karbur, Cok Ayo, Cok Hancurkan gerbangnya, Cok Cepat, Cok Biar kita bisa lepas Pukul gerbangan, Cok Oke, kita bakal pukul gerbangnya ya kawan-kawan Wah, oke akhirnya ya Lanjut ke part akhir Oke, kita akhirnya ya Kita ternyata kebetulan Tadi ada Ledakan di sebuah Pintunya ini ya Nggak tahu dari mana ledakannya Dan itu mungkin akan membuat kita selamat dari Jebakan di masa lalu ini ya kawan-kawan Aduh, ini kita Padahal orang baik gitu ya Dari masa depan Dan Profesornya pun nggak percaya gitu loh Kita dari masa depan ya gitu Oke, jadi ya kawan-kawan Kita bakal lanjut lagi besok ini ya D.O.M. nya Jangan lupa di like Dan juga di subscribe Dan juga di komen Sa bayang-bayang Biar gue maging semangat lagi upload Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Hei keman You what? Terima kasih